Jadi terkait dengan pembukaan pariwisata secara bertahap di Bali tentu kita sudah melakukan beberapa hal jadi koordinasi dengan seluruh stakeholder pariwisata di Bali dengan pemerintah provinsi Bali, kabupaten, dan kota dan melibatkan 1.493 desa hadat. Nah hal ini perlu dilakukan jadi setelah kita melakukan koordinasi beberapa kali dan juga langsung mengundang Bapak Menteri Pariwisata Bapak Wisnu Tamakusubandio ke Bali dan melakukan rapat koordinasi pada bulan yang lalu sehingga kita membuat suatu timeline di Bali untuk bertahap. Jadi tahapannya pertama dengan melakukan doa bersama dengan 5 Juli yang lalu kemudian tanggal 9 kita melakukan pembukaan di sektor lokal saja jadi untuk menggairahkan jadi mereka sudah 4 bulan walk from home jadi sangat bosan sekali ketika kita buka sudah mulai kelihatan ada tanda-tanda kehidupan di Bali. Nah karena jangan lupa ada 7.000 WNA yang ada di Bali jadi warga negara asing yang ada di Bali masih keberadaannya di Bali. Ini juga membuka peluang drumming mereka. Jadi kita bukanya secara bertahap. Kemudian tanggal 31 Juli yang lalu tentu kita melakukan pembukaan jadi reopening daripada wisata Nusantara. Namun sebelumnya tanggal 30 kita mengadakan event seremonial di Peninsula ITDC Nusa 2. Nah disini datang yang hadir adalah Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Wisnu Tama dan juga Bapak Luhut juga beliau datang jadi Menteri Kemaritim dan Investasi juga beliau datang untuk ke dalam seremonial pembukaan ini. Hal ini sangat bagus sekali jadi gaungnya sudah kemana-mana kesiapan daripada industri pariwisata di Bali. Kemudian kita lakukan tanggal 31 welcome back jadi domestic tourist in Bali jadi kita lakukan di airport dengan menggalungkan bunga di airport menyapa pariwisata domestik jadi wisatawan domestik yang ada. Itu yang kita lakukan secara bertahap di Bali. Namun kesiapan industri tentu sudah jauh sebelumnya kita lakukan jadi persiapan-persiapan khususnya di hotel, restoran dan di destinasi yang ada di Bali. Baik. Pak Surya, ini terkait dengan tantangan sendiri seperti apa sulitnya memutar kembali roda pariwisata yang berada di Bali. Anda katakan tadi ada 7.000 WNA yang masih ada di Bali juga. Kemudian tantangan dari sisi kesehatannya seperti apa untuk kembali memutar roda pariwisata ini? Ya, tantangannya sangat luar biasa karena COVID-19 ini sudah merupakan pandemik dan bukan di Bali dan Indonesia juga 216 negara yang sudah pandemik ya COVID-19 ini. Tentu luar biasa ya. Jadi Bali sudah melakukan bersiap-siap dengan 5 pilar yang namanya CCSAE. Jadi 5 pilar untuk melakukan protokol kesehatannya ini telah dilakukan dengan sangat baik. Kalau WHO menentukan kan hanya 3 pilar jadi CAS, jadi Clean Lineness, Healthy and Safety namun di Bali ditambah 2 lagi. Jadi CE-nya ini adalah contactless dan juga environmental yang dilakukan. Persiapan ini sangat-sangat luar biasa.